assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya gajah muncul terima kasih sudah enggak klik video ini jangan lupa untuk like share komentar subscribe serta nyalakan lonceng guys Oke copy 19 semakin teruk dan semakin teruk guys di Indonesia tentunya 27.000 hampir 30.000 dalam sehari ya Allah dan juga di Malaysia pastinya enggak ngerti guys gimana apa yang harus kita lakukan sebenarnya karena COVID-19 ini tambah apa ya parah aja sih istilahnya setiap kampung-kampung yang saja sekarang sudah pada kena guys ini ada berita daripada Malaysia yaitu gerakan sosial saat pandemi Oke disini ada Instagram daripada Mata Najwa Oke langsung saja guys disini dituliskan warga Malaysia beramai-ramai menyerukan gerakan bendera putih Oke ini sebenarnya banyak teman-teman yang yang kirim di wa saya dan Instagram juga untuk apa namanya ya gimana sih komentar Cak Mojib tentang ya bendera putih yang ada di Malaysia istilahnya katanya sih bendera putih ini kalau kita istilahnya butuh bantuan untuk makanan sembako dan lain sebagainya saat negeri jiran itu tengah menerapkan lockdown kampanye ini dimaksudkan membantu sesama warga yang kesulitan akibat penguncian sementara tanpa perlu mengemis bendera putih pun dipasang sebagai tanda warga butuh bantuan tapi gerakan semacam ini tak hanya terjadi di Malaysia masyarakat Indonesia Oh juga punya gerakan nyaris serupa mau tahu ceritanya Oke ini di Mata Najwa Oke guys nah disini ada videonya guys jadi kita tonton dulu let's go Oke bendera putih inilah yang terjadi di Malaysia berapa hari terakhir Oke bendera putih mulai berkibar beberapa pekan setelah Malaysia Oke terapkan Oke Hai betul jadi memang dengan lockdown ini ya susah sekali masyarakat untuk mendapatkan sembako pekerjaan juga kan karena banyak warga kehilangan pekerjaan betul Oke vaksin di sini oke itu adalah kempen masyarakat kampanye masyarakat Oke untuk memperbolehkan masyarakat memberikan bantuan kepada tetangga-tetangga di sekitar Oh ada ke Malaysia ini banyak sekali yang orang-orang hilang pekerjaan jadi mereka tidak punya pekerjaan tetap tidak punya penghasilan akhirnya mereka kekurangan makanan kekurangan makanan betul guys istilahnya dengan adanya lockdown itu kan pekerjaan dan juga kebutuhan pastilah istilahnya kalau kita di rumah lah sama-sama keluarga semua kan pasti kesusahan untuk makan ya kan dan juga istilahnya ya pasti ngerti lah teman-teman sekalian yang mengalaminya dan akhirnya tetangga berinisiatif Ayo kita kita kembali putih mana-mana rumah sekiranya tidak ada makanan jangan malu maka misal ada baik ah ah Pampers atau oke dan kalau Indonesia ya susu popok kebutuhan lainnya boleh kibar kembali putih kita tahu apa kita bisa bantu Masya Allah Oke pengusaha bantuan sama warga ini menjadi benar oke oke guys kemarin itu memang kasus bunuh diri ya sempat viral juga istilahnya ada yang kirim di whatsapp saya itu ada seorang abang-abang yang yang memang mau bunuh diri dari rumah apartemen apa rumah susun gitu dan Alhamdulillah diselamatkan oleh bomba ya la ilaha illallah dan seperti di Indonesia soliditas semacam ini juga tak lepas dari pro kontra betul Oke menilai warga tak perlu mengangkat bendera putih sebaliknya Oke sebaliknya rakyat seharusnya mengangkat tangan untuk berdoa Oke guys di masa sekarang ya ah susah juga ya gimana ya memang ada pro kontra nya seperti itu eh ketika sudah disosialisasikan apabila membutuhkan sesuatu tinggal kibarkan bendera putih dan disini dikatakan bahwasannya ya rakyat harus eh mengangkat tangan untuk berdoa tapi kalau kita tidak mengabari kepada yang lain bagaimana yang lain tahu guys Oke mungkin ya susah juga sih jelasinnya gimana gitu kan Oke lanjut aja memang kita senandesa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya oke masih begitu banyak warga tak terpengar betul mereka terus saling mendukung satu lama lain jadi disini untuk saling menyemangati gini loh apa namanya ya kayak tadi kasus bunuh diri ya kan kasus bunuh diri mungkin mereka sudah berdoa akan tapi tidak datang-datang seperti itu guys Bagaimana mau datang kalau kita tidak boleh keluar dan lain sebagainya istilahnya ketika kita berdoa kan ada harus ada usahanya gitu kan ah usahanya adalah mengibarkan bendera merah putih M kepedera merah putih bendera putih jadi kalau ada bendera putih dan tidak datang juga ya kita harus kibarkan lagi seperti itu kecuali kita memang boleh kayak leluasa lah untuk keluar dan lain sebagainya untuk membeli sembako dan lain sebagainya istilahnya ya susah juga ya kan Ya pokoknya intinya adalah kita tetap berdoa dan ikhtiar kita itu sebagaimana yang sudah disebutkan bahwasannya kalau memang membutuhkan ya kan ah jadi mengibarkan bendera putih ini guys Oke dan yang bikin apa ya yang bikin warpa tuh yang bikin hangat itu yang viral di Twitter itu kemarin jadi ada wanita Melayu dia nanya kekasirnya kecap-kicap-kicap yang bagus untuk orang Cina apa ya gitu jadi ternyata orang Melayu ini pengen belikan kicap makanan Allah dia yang orang Cina gitu guys kecap yang bagus alright kita membelikan makanan memang sedekah yang paling baik adalah sedekah memang ya memang ya bagus banget gitu guys dan Masya Allah ini terharu banget sih istilahnya seorang Melayu ingin membelikan kecap untuk orang Tionghoa dan Wow Hai dicarikan kecap yang eh bagus guys jadi sebegitunya jadi mereka tidak melihat mereka sebagai etnis yang berbeda ha betul kita melihat diri mereka sebagai satu Malaysia jadi harus saling membantu betul guys betul-betul betul Masya Allah Masya Allah cantik itu sangat indah sekali Oke Oke udah selesai videonya Oke ini dari mata Najwa narasi guys alright Coba kita akan melihat disini juga saya mengetikan di di Google bendera putih Malaysia dan banyak sekali guys disini ada Malaysia lockdown ketat demi redam penularan COVID-19 banyak sekali ini macik-macik ya kibarkan bendera putih nih Pakcik-Pakcik Oke ini juga abang-abang nih Oke Allah Allah akbar Allah akbar semoga lekas pulih ya guys Aduh sedih banget sih istilahnya buat temen-temen semua yang kayak kehilangan pekerjaan kayak pendapatannya juga berkurang sedangkan di rumah itu ya kita harus konsumsi harus makan dan lain sebagainya dan ya kita harus menjaga stamina kita agar supaya fit minum vitamin minum ya makan makanan yang bergizi buah sayur dan lain sebagainya daging dan lain sebagainya dan apabila sudah lockdown kalau kita kekurangan makanan istilahnya tidak ada yang mau dimakan cuman makin mungkin makan indomie ataupun ya makan mie instan gitu itu enggak enggak sehat bagi kita jadi salah satu caranya dengan saling ya saling membantu dan ini sudah dilakukan di Malaysia ataupun Indonesia pada kita semua ini memang saling membantu karena dengan seperti itu insya Allah kita akan tercipta kehangatan-kehangatan dan juga semangat untuk istilahnya sama-sama berjuang dalam lockdown ini guys dan Indonesia juga dilakukan PPKM sampai tanggal 20 besok dan semoga ini berhasil semoga ini juga istilahnya ada imbasnya ke depan sehingga menurun penularan COVID-19 ataupun kasus daripada COVID-19 ini dan ya semoga kawan-kawan semua yang ada di Malaysia yang ada di Indonesia semuanya diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan rizki yang barakat diberikan apa namanya kenikmatan-kenikmatan sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tetap marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita kembali seperti semula guys dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mendengarkan doa kita dan semoga dengan doa-doa kita ini Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat pandemi COVID-19 ini dan kembali normal lagi amin amin ya rabbal alamin mari kita bersama membaca umul furqan suratul fatihah agar supaya COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhin ya huwabikul niyatin salihah al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanil rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina suratul mustaqim suratul ladzina annamta alaihim ghairil maghdubi alaihim walabbalin amin rabbil filli wal walidayya walil muslimin amin oke guys mungkin itu saja video kali ini tetap semangat guys jangan patah semangat istilahnya jangan sampai kita itu putus asa insya Allah Allah senantiasa bersama kita insya Allah Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita maka daripada itu jangan coba-coba untuk bunuh diri Tuhan itu tidak akan pernah menguji kita apabila kita tidak mampu menjalani ujian itu maka daripada itu sesusah apapun sepelih apapun kita tetap sadar bahwasannya Tuhan akan senantiasa bersama kita dan orang yang diuji oleh Tuhan adalah orang yang senantiasa disayangi oleh Tuhan maka daripada itu senantiasalah meningkatkan diri kepada Tuhan kita semua agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa dicintai dan dilindungi oleh Tuhan kita oke mungkin itu saja video kali ini apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati